Digitalisasi penyiaran yang kini digencarkan pemerintah melalui Komisi Penyiaran Indonesia atau KPI tidak sekedar menjadi momentum alih teknologi, namun juga membawa manfaat yang luas bagi seluruh masyarakat Indonesia. Di antaranya manfaat yang bersifat sosial ekonomi hingga kepentingan pertahanan dan kedaulatan informasi nasional. Webinar sosialisasi dan publikasi bertema Menjaga Indonesia dan Perbatasan melalui penyiaran televisi digital di gelar Kamis 26 November 2020 dengan sasaran para pegiat dan pelaku penyiaran di Sumatera Utara. Dalam webinar ini, Komisioner KPI Pusat Nuning Rodiah mengatakan, lewat digitalisasi penyiaran memungkinkan pemanfaatan frekuensi secara maksimal dan diharapkan upaya pemerataan informasi bagi seluruh masyarakat bisa diwujudkan sehingga bisa mendorong dan memperkokoh ketahanan nasional. Digitalisasi ini harus kita pahami sebagai ini adalah upaya mendorong dan memperkokoh ketahanan nasional. Kenapa ini memperkokoh ketahanan nasional? Bagi saya ketika bicara ketahanan nasional ada dua aspek. Yang pertama adalah aspek alamnya yang di situ bagian dari sumber daya alam yang terbatas frekuensi itu. Kalau kemudian menuju ke arah digital, maka sumber daya alam ini akan dimanfaatkan sebaik mungkin karena ada penghematan, karena ada digital dividend dan lain sebagainya. Sehingga itu ketika bicara di determinan natural, itu jauh lebih kemudian memberikan kontribusi yang lebih nyata. Selain terus membangun infrastruktur digital, saat ini pemerintah juga menggencarkan kampanye dan penyebaran informasi terkait rencana penghentian siaran analog atau analog switch-off. Berdasarkan ketetapan Undang-Undang Cipta Kerja, analog switch-off akan dilaksanakan pada tanggal 2 November 2022. Memangnya publiknya biasanya nanti ditampilkan on screen. Kita akan menjadi pemutusan analog pada tahun 2002, kalau ini setelah 6 November, maka di bulan November di tanggal, sesuai dengan tanggal di ruangan dalam Undang-Undang Cipta Kerja. Ini adalah untuk edukasi, karena yang nonton TV itu, yang mereka yang memang hobinya nonton TV, dan tahu kenapa dia akan perubahan sepertinya. Harusnya dua tahun sangat cukup untuk mengedukasi mereka. Meski infrastruktur penyiaran digital telah menjangkau 72 persen wilayah Indonesia, sejauh ini program digitalisasi penyiaran yang kini digencarkan pemerintah dan Komisi Penyiaran Indonesia, KPI, masih menghadapi sejumlah pekerjaan rumah yang berat. Di antaranya, soal masih belum tersosialisasinya manfaat dan kelebihan televisi digital secara masif di masyarakat. Sejauh ini kesiapan masyarakat menyambut penghentian siaran televisi analog di tiap wilayah berbeda. Di wilayah Sumatera Utara misalnya, sosialisasi terkait televisi digital belum berlangsung masif. Menurut Ketua KPI Sumatera Utara, Mutia Atika, ketidaktauhan masyarakat akan televisi digital bisa menghambat proses digitalisasi media penyiaran. Jadi perkembangan digitalisasi di Sumatera Utara masih belum terlalu tersosialisasikan. Masih banyak daerah-daerah di Provinsi Sumatera Utara ini masyarakatnya belum paham apa itu digitalisasi penyiaran. Mungkin kalau di Kota Medan masih bisa banyak ya masyarakat yang paham yang paling tidak pernah mendengar kata digitalisasi. Tapi kalau di daerah-daerah lain, karena kan Sumatera Utara terdiri dari 34 kabupaten, kota di Provinsi ini. Saya pikir perlu ada sosialisasi yang ekstra lagi terkait dengan penyiaran digital. Saat ini untuk mensukseskan program digitalisasi penyiaran, pemerintah terus mengejot pembangunan infrastruktur digital. Bersama KPI, pemerintah juga terus menggalakkan sosialisasi digitalisasi penyiaran. Tim Jelajah Digital Indonesia, Metro TV